Jom kita buka dengan selamat pagi, 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 luar biasa Di video kali ini, kita akan ingin guys, kita buku, service excellent Buku dari siapa maksudnya? Ini ada tiga pengarang ya, kita juga bekerja sama dengan Universitas Gina Saranat Info Matiqa Jadi ada tiga pengarang, yang pertama itu adalah Lopas Ketama, lalu ada Yusuf Ina Islami dan Yusuf Vera dan Yusuf Ianti, jadi ada tiga pengarang ya dalam satu hari ini Nah, buka asal kita ini kan berkata dengan service excellent Ini sebelumnya kita kenal dulu, kita lupa Oke, saya Yusuf dari devisi DC Jakarta Dan saya sendiri Reza dari devisi B2B Oh iya, dan malah kumpetnya DC Jakarta Oke, kita lanjut, baik Mungkin langsung aja ya, apa itu dari, dimaksudkan pelayanan ya Oke, pelayanan terhadap customer online Pelayanan ini sebenarnya ada dua ya 3 harga atap depan dan 3 ke delakang Kita semua juga dengan online terpon, live, dan bank office Nah, jadi pelayanan ini harus melibat ke sekampungan ya Antara harga atap depan dan bank office gitu ya Jadi dikatakan jadinya miskomunikasi di customer-cap pertanyaan ya Baik, disini juga disebutkan pelayanan berupa hal yang paling penting ke-beben Dalam sebuah organisasi dan pelayanan dari customer Itu juga yang bertanggung jawab melalui melayani pelanggan dengan kemampuan masing-masing Jadi dengan kemampuan sebagai sales dan kemampuan juga untuk dari office-nya Karena itu ada dua sisi yang harus maju untuk melayani customer ya Jadi bagi kita sebagai sales, office pelayan di bidang yang seperti misalnya ada pre-voice invoice Maksudnya ada beberapa unsur yang kita coba bahas pertama adalah pengetahuan kita untuk melayani customer Lalu mengetahkan sikap atau attitude ya Lalu dilanjutkan dengan haknya, jadi ada beberapa poin, ada 6 disini ada pindahkan lalu ada tanggung jawab Kita mulai dari mas Yusuf, poin pertama ya Oke, poin pertama itu kemampuan Kemampuan kita sebagai yang berkenut panik terhadap customer Lainan-lainan apa sih yang bisa kita kasih ke customer berkenut kemampuan kita Oke, kalau kutip dari bukunya ya Disini nomor satu itu kemampuan Suatu kesambupan dan melakukan sesuatu pekerjaan, pelaksanaan payan prima Yang dimaksud kemampuan adalah Kermampuan meminimal yang harus ada pada sales atau seseorang itu Yang bukan itu memiliki pengetahuan sesuai bidang agres Jadi kita harus tahu posisi kita di mana Kalau kita sales, kita harus memahami bahwa sales kita harus juga ada terdepan Lalu dia di office, dia harus support juga Tadi, gue harus sadar dulu Jadi pembahasannya kita lebih ke kitanya ya? Iya, siap-siap aja Itu karena terdepan Kalau gue memiliki keterampilan sesuai bidang tugas Jadi kalau diri saya memiliki keterampilan itu ya kita harus bisa menemukan caranya Misalnya kita ada cash ataupun bidang secaranya menyelesaikan Kalau saya sekarang tak ada yang memberikan solusi pas itu Iya, kedua memiliki daya kreativitas yang tinggi Jadi kita semangat untuk belajar, belajar informasi Ataupun kayak kalau saya di DC itu kreatif Contohnya gimana sih membangun, mengarahkan dealer kita Itu supaya jualan lancar Terus biar jualan kita bantu Dengan kreativitas kita sendiri itu Yang keempat, memahami cara berkomunikasi yang baik Yang kelima, memahami cara mempromosikan diri Dalam berbagai situasi agar dapat beragak-beragak Yang terakhir, mampu mendalikan emosi Yang ke-2, sikap Apa, boleh, mungkin di jelasin aja Yang mampu mengendalikan emosi Gimana sih maksudnya mengendalikan emosi Masih lagi ke, karena emosi dan pelayanan kan masih terpadu ya Pelayanan kita, teman-teman emosi kita Banyaknya seperti ya, misalnya ada subscriber yang terlalu banyak Emosi kita pasti kan ada emosi yang perlu kita kontrol Kalau ada peribahasa itu, customer adalah raja Siar Itu harus kita terapkan juga, kita sebagai sales itu Kita sebagai sales, dia pun terpanjang tuh Walaupun kita salah, customer bener Ataupun customer salah pun, kita gak boleh terpanjang di situasi marah tadi Walaupun customer marah, kita harus dengan ikutan marah Kita harus mencari solusi di case tersebut Jadi gimana caranya, kita sebagai Apa yang ini, penduduk terdepan itu Harus mengendalikan semuanya Oke, itu dari, maksudnya sudah Kalau dari patron ini, dari poin-poin, dari kemampuan Kita sebagai dari patron terpang, kan ada Ada 6 poin-poin yang disampaikan Sipul dari patron ini, gimana? Nah, kalau saya sebenarnya, ini dia selat-selat Selat-selat, apa? Selat-selat lah Selat-selat lah Selat-selat lah Selat-selat lah Itu artinya kekayaan terima Pengayaran terima Pengayaran terbaik kita tuh ke customer Nah Cuman diperlukan dari kemampuan kita Penganggungan sebenarnya yang kepem MXG Penggilan diri tampoco Terima kasih Projek Komunikasi Komunikasi Kalau somewhere Pengen Perutang Nah yang paling penting tuh adalah Pesannya itu sampai K烧 Set Keren apapun ya Pengap empatan kita selama kalau misalkan pelayanan itu sebenarnya yang dibutuhkan A, tapi yang dibutuhkan customer C, itu sebenarnya tidak ada artinya jadi sebenarnya juga tahu juga sasarannya, artinya apa sih, artinya yang dibutuhkan oleh si gini ya pelayanan itu sebenarnya tidak hanya untuk berhasil online seluruh staff itu, seluruh bagian itu sebenarnya punya wakibat untuk meletakkan pelayanan customer pokoknya nih, kita pelayanan, akan memberikan pelayanan pelayanan itu tidak hanya soal pertanyaan, soal hardware tidak hanya soal percayaan itu tidak, ada hal lain, hal-hal yang misalkan dibuat dari kegiatan kesakitan sales ini yang saya bilang, tadi saya tertarik ya, maksud saya bilang, konsumen adalah raja nah, cuma tak ada petik nih, baik itu ada juga dari antar divisi ya, memang mengadam pelayanan, pelayanan atam divisi itu adalah konsumen juga tidak bergabung kamu, film ofis, tapi nganggap saya adalah konsumen kalau layangan saya dengan baik, ya, saya mengadam pelayanan kamu itu konsumen juga, jadi saya melayannya dengan baik jadi nanti akan namanya, anda tuh, kesempatan itu mengadam pasif, pasif-sipatif, masing-masing memberikan effort mas, tadi memberikan, apa ya, support, kita, kita, kita gak akan bisa menggabungkan pelayanan baik yang terkait dengan hal-hal teknisnya, kalau gak ada dukungan dari pengobis itu, maksud saya support betul, setuju, setuju, setuju jadi kita gak bisa berdiri sendiri dunia iya kan, bisa berdiri dalam hal layanan kelima itu gak mungkin dalam hal terkait kekuangan, kami bisa menjabungkan masalah itu selamat datang lagi, kita tentu juga support dari bank office, yang berkat dengan administrasi nah, disini, sebenarnya yang harus belajar tentang layanan kelima itu sebenarnya bukan tanya-tanya, ini ada permainer, sales, itu gak seluruh, seluruh staff udah harus community, pengertawa, atau struktur, atau wawasan, ya mengapai layanan kelima, sebenarnya jadi gak perlu tugasnya sales ya semua itu punya-punya ini karena ada masalah, ada kala dimana kita tuh tidak bisa misalkan sendiri dan harus mungkin bersama sedangkan, mungkin lekan-rekan kita dari divisi layanan yang harus memasukkan kita, tidak punya wawasan yang orang lain, misalkan ada buka katus, yang lain, uang yang terdapat perusahaan ya iya, 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 ya jadi, kenc estrikan ya, i'vi and yes, you juga di luna, tu guys, yang lain apa saja yang kamu ternyata hal di kasian loh, qn customer kamu boleh ditunjukkan pasukan biasa mereka buka 3 namun katanya adalah perpabilan dari perusahaan apa pun yang kita sampaikan, ya, ke ke customer, itu adalah jawaban perusahaan kita yang sebagai pembawa berarti ya iya, kita carry, kita pesan ya kita biasanya jadi kita bawa pesan gimana kalau mereka kecewa nah, biar gak bisa nunggu itu bisa kan oleh si pembawa pesan atau si pemainer karena kalau ini kan hanya menyampaikan pesan dengan gaya dia ya kan, dengan kohol mata ini sih begini Mas Reza, Mas Yusut ada tiga kata kunci ya dalam hal yang lima yang saya pahami itu hati, akurat, eksponsif, simpatif walaupun banyak-banyak, walaupun banyak pusing kita cukup informasi tinggi, akurat ya, sampaikan masih secara ya, tetupkan masalah secara akurat kita bisa ngasih solusi secara akurat responsif setiap ada kendaraan dari customer kita segera merespon jadi, kita harus paham nih karena, setiap customer kan beda-beda di sini, ideal ini, ideal A, B pasti misalnya, misalnya betul, nah kemampuan yang terlalu bisa bilang seterah bilang, kita mau respon nah itu ya pihaknya, harus bisa ketiga, simpatik ya, walaupun misalnya begitu simpatiknya kalau kamu dulu, kamu mengajar bahasa Indonesia maka pelajaran paling gampang karena kamu gak simpatik siswa itu gak ada yang suka tapi reza mengajarkan, maka simpatikan mantap keadaannya, mungkin kalau susahnya gak suka cuman ya simpatik, terus mendapatkan empati dari siswanya itu siswa gak akan ada yang bolos kalau padahal itu tulis, asik sama dengan customer, kalau kita simpatik apapun berita yang mungkin tidak enak atau tidak sesuai dengan anak-anak customer dia dengan musah masih bisa berlima kenapa? jadi itu mereka berreposen ke kita karena kadang-kadang customer itu udah gak sih? kadang customer itu gak sukanya ke kita jadi sama kita teman bawir gitu ada case, seolah-olah kita kan membawa bendera ya misalnya kita perlu kita rasa ada case dikasihnya tapi bukan gak suka dengan kita iya, jadi apa yang diharapkan sama dia itu tidak cocok, tidak matching sebenarnya apa yang sanggup kita support dengan teman selanjutnya itu gak matching itulah, itulah tugas kita yang dinamakan pelayanan gimana caranya dari yang kecewa itu ya mungkin ada rasa kecewa atau kecewa nah itu saatnya 2 hari seminggu, 2 bulan, 2 bulan tapi kalau dasarnya dia tidak kayak pasir jadi bisa membuat merekasi pasir kita walaupun mungkin dengan kadang-kadang petik ada sedikit rasa kekurangan keyakinannya agak kekurangan tapi itu seolah-olah sih saya pikir itu lah dunia lingkung kerja kita yang masih seperti itu jadi sepertinya sih kalau ada masuk ke musah berat cukup akurat responsif apapun promesi kita topengnya nih jadi topeng jadi jadi saya hanya mengambil gambar topeng itu sebenarnya harus menggunakan arti dia sangat kuat akurat melihat korbanya responsif melihat ciptaan simpatif melihat perjalanan melihat perjalanan makanya kita bisa berbeda ketang lain itu perjalanan sama aja akurat ini hasil orang mau kasih gak ya spot spot ya betul ada yang menengok dia langsung bergerak jadi paling perjalanan orang itu 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 dalam hal pelayatan kliman itu itu anak pun mau buruk mau banjir mau apa mau seorang sales bahkan seorang back office entah itu di file maupun di train semua kasih kuasa itu ya ya apa sih pendanaan dari sales maupun dari customer dipakai yang bisa diterima oleh customer yang bisa diterima oleh customer yang bisa diterima oleh customer baik baik mantap sekali ya jadi poin-poinnya misalnya dari mas Yusuf sampaikan adalah menjadikan customer itu raja lalu kalau dari pada ada 3 poin penting akurat responsif dan simpatif itu poin-poin penting itu saya terapkan aja 3 poin itu ya dan mungkin nambah memang kita harusnya dalam satu organisasi karena itu kita memiliki kemampuan kita dan tanggung jawab kita masing-masing masing-masing TPA masing-masing masing-masing itu bisa diraku menjadi satu supaya sebuah layanan yang lima jadi karena customer itu melihatnya PT-nya pd-nya pd-nya mas Yusuf bukan mas Leda bukan pd-nya jadi semua baik baik terima kasih semoga apa yang kita sampaikan ini kalau dari kita yang terbiasa ini luar biasa ya kalau ini poin-poinnya tadi ya gak perlu baik-baik jika itu dari mas Yusuf juga menjadikan customer kita sebagai raja ataukah melakukan lah customer kita seperti kita ya terima kasih mas Yusuf terima kasih semoga materi kita kali ini bermanfaat buat teman-teman jadi kita akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye-bye terima kasih 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 terima kasih